Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai siapakah orang-orang sabi'in yang dimaksudnya dalam Al-Quran Saat berada di Hibrun, Ibrahim AS bertemu dengan orang-orang sabi Keberadaan mereka disebut oleh Al-Quran di tiga ayat yang berbeda Salah satunya adalah sebagai berikut Sesungguhnya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa Orang-orang Nasrani yang mengaku beriman kepada Nabi Isa Dan orang-orang sabi'in Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Sesuai dengan segala unsur keimanan yang diajarkan Allah oleh Nabi-Nabi Serta benar-benar salih Maka untuk mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka Tidak adalah setakut menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih hati Masyarakat Al-Baqarah ayat 62 Siapakah orang-orang sabi'in yang dimaksudnya dalam Al-Quran ini Dioritkan dari jalur Abdullah ibn Katsir Jadi Mujahid bahwa Ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah SAW Tentang kawan-kawannya dahulu Beliau berkata Baiklah masuk neraka Salman pun berkata Maka bumi terasa gelap bagiku Kemudian turunlah ayat ini Maka Salman pun berkata Sangat akan sebuah gunung telah disingkirkan dari tubuhku Ibn Ishaq Misalnya Dalam masalah bersuci ini Orang-orang sabi'in yang mencintuh pakaian orang yang bukan dari kalangan mereka Jika pakaian mereka disentuh oleh orang yang bukan dari kalangan mereka Mereka segera membersihkannya Jika mereka tersentuh orang asing saat beribadah Maka mereka wajib mandi besar dan menjiburkan diri ke dalam air Karena itulah mereka disebut Sobi'un Yang berarti Sobi'un Artinya Orang-orang yang berenang Kebutuhan yang luar biasa terhadap air Untuk mendengar bersuci ini Mengharuskan mereka tinggal Dan membangun rumah Di tepi-tipi sungai Al-Imam Abu Hanifah Menjelaskan dalam tafsir Al-Alusi Bahwa Orang-orang Sobi'un bukanlah penyembah berhala Mereka mengenot ajaran monotisme Namun Menganggungkan bintang Sebagaimana kabah diagungkan Mereka meyakini besarnya pengaruh bintang Dengan kehidupan Mengakui adanya Allah Dan menyembah malaikat Mereka pun sholat menghadap kabah Nama Sobi'ah Diambil dari kata Soba'ah Yang artinya keluar Atau diambil dari kata Soba Yang artinya cenderung Mereka disebut Sobi'un Karena keluar dari agama yang benar Dan cenderung kepada agama yang batir Dalam Al-Adlian Tia'al Quran Halaman 162 Mahmud Ibn Sharif Menyampaikan apa yang diberikan oleh Saifuddin Al-Amadi Tentang ciri-ciri yang lebih tegas Dari orang-orang Sabi'un ini Yaitu Memperlakukan bintang-bintang Dan benar-benar langit Sebagai struktur rohani Yang menjadi penghubung Dan perantara Antara manusia Dengan Tuhan yang disembah Menggunakan teori perluburan Untuk menghubungkan kosmos Tuhan Pada dasarnya Adalah Esa Tuhan lah yang menciptakan planet-planet Dan menjadikan mereka teratur Di alam semesta Namun Tuhan menghadirkan dirinya Kedalam tujuh planet Atau kedalam struktur-struktur lainnya Tanpa mengulangi kesehatannya Orang-orang Sabi'un Meyakini adanya Alam lahir Dan alam batin Dan makhluk lahir Di alam syahadah Dan makhluk Didekat sepanta Di alam gaib Mereka meyakini hari kiamat Radirat Allah Dan sanksi saksinya Mereka meyakini Bahwa setiap manusia baik Setelah kematiannya Akan pergi ke alam cahaya Orang-orang Zelim Telak akan berada Di dalam siksa Dan tinggal disana Dalam waktu tertentu Sesuai dengan Berusaha masing-masing Lalu dipindahkan Ke alam cahaya Ibrahim AS Membenarkan Sejumlah keikanan Pada Sabi'un ini Dan Meluruskan Kesalahan-kesalahan mereka Penyembahan terhadap Benda-benda langit Yang biasa mereka Lakukan dibersihkannya Lalu Ibrahim AS Mengembalikan mereka Keajaran yang benar Sekalipun demikian Nama Sabi'un Tetap sejauh melekat Adap diri mereka Sekalipun mereka Telah mengurut Ajaran Ibrahim AS Lalu Adakah orang-orang Sabi'un Atau berfaham Sabi'un Di zaman sekarang ini Seperti yang telah kita ketahui Bahwa orang-orang Yahudi Dan Nasrani Masih bertahan Dan menjadi agama besar Di dunia Namun lain halnya Dengan orang-orang Sabi'un ini Apakah keberadaan mereka Masih eksis Di zaman sekarang Untuk menjawab pertanyaan ini Kita harus kembali Membahas pemahaman mereka Tentang konsep ketuhanan Dan alam semesta Seperti yang dijelaskan sebelumnya Orang-orang Sabi'un Menurut Mahmud Ibn Sharif'un Ialah Memperlakukan bintang-bintang Dan benda-benda langit Sebagai struktur wahani Yang menjadi penghubung Dan perantara Antara manusia Dengan Tuhan yang disembah Artinya ialah Mereka menunjukkan Perwakilan Tuhan di bumi Ada pada benda-benda langit Semisal para dewa Seperti Dewa Matahari Dewa Bulan Dan sebagainya Bahkan Mu'awiyah Ibn Karim Bahwa ia pernah mendengar Bahwa Al-Hassan berkata Bahwa mereka Sabi'in Ialah satu kaum Yang menyembah malaikat Maksud dari menyembah malaikat Di sini Ialah bahwa Kaun Sabi'in Mempercayai adanya Dewa-dewa alam Seperti Dewa hujan Dewa mencabut nyawa Dewa penyiksa di neraka Dan Dewa elemen alam lainnya Sehingga hampir mirip Dengan pagarisme kuno Namun Yang membedakan Ialah Bahwa mereka masih Menyakini Bahwa Tuhan itu Esa Dan di sisi Tuhan Semua keputusan Lalu mengapa mereka Menyakini bahwa Tuhan itu Esa Sedangkan mereka tetap beribadah Kepada para dewa Seperti mana yang dijelaskan sebelumnya Hal itu Karena mereka Menggunakan teori Perleburan Untuk menghubungkan kosmos Tuhan lah Tuhan lah yang menciptakan planet-planet Dan menjadikan mereka Teratur di alam semesta Namun Tuhan menghadirkan dirinya Kedalam tujuh planet Atau kedalam struktur-struktur lainnya Tanpa mengurangi keesannya Inilah yang dimaksud Sistem peleburan Yang dalam alam Hindu Disebut sebagai manifestasi Manifestasi ialah Suatu perwujudan Tuhan Kedalam suatu alam Misalnya Alam manusia Namun Tentu saja Tanpa mengurangi keesannya Konsep ketuhanan yang seperti inilah Yang membuat orang Hindu Tetap menghubungkan Pertama-tama mereka Walaupun ketika ditanyakan Perihal ketuhanan Mereka akan menjawab Bahwa Tuhan itu tunggal Di antara semua agama Konsep ketuhanan Dalam agama Hindu Lebih mendekati Pemahaman orang-orang suami Sebab Dalam Hinduism Duga mengenal Banyak dewa alam Seperti dewa surya Dewa hujan Dewa pencipta Selebur Dan pemelihara Mereka beranggapan Meskipun ada banyak dewa Namun Inti cari Semuanya Berasal dari Tuhan Ada banyak dewa Dari hasil manifestasi Tuhan Yang Maha Esa Misalnya Dewi Saraswati Yang merupakan sakti Dari Batara Brahma Dewi Saraswati Diakini oleh umat Hindu Merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa Dalam fungsinya Sebagai dewinya Ilmu pengetahuan Tri Murti Atau Tri Sakti Merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa Yang terdiri dari Brahma Ialah sebutan Sangh Yang Widi Dalam fungsinya Sebagai pencipta Siwa Ialah sebutan Sangh Yang Widi Dalam fungsinya Sebagai pelebur Dan Wisnu Adalah sebutan Sangh Yang Widi Dalam fungsinya Sebagai dewa pemelihara Menurut umat Hindu Segala sesuatu yang ada Di dalam semesta ini Adalah bagian dari Ketuhanan Yang Maha Esa Seperti yang tertulis Dalam Yajur Veda Liat 40 Yang menyatakan bahwa Segala sesuatu di alam semesta Yang selalu berubah ini Diri putih Atau berada Di dalam gusti Yang Maha Kuasa Karena itulah Mereka sebenarnya Tidak melahmi Menyembah patung-patung Melainkan patung-patung tersebut Hanyalah sebuah sarana simbolis Yang dijadikan sebagai Fokus keribadatan Bagi Tuhan Yang Maha Esa Selain pendapat tersebut Sebenarnya Banyak lagi Pendapat mengenai Orang-orang sahabat ini Seperti hanya Imam Ibn Qajim Juga mengembalikan pendapatnya Dan mengatakan Sabi'ah termasuk umat yang besar Ada yang baik atau lurus Dan ada yang celaka Atau menyimpang Dan ini termasuk Salah satu umat Yang terbagi menjadi Mukmin dan kafir Sabi'ah itu bermacam-macam Ada Sabi'ah Hanif Atau pengikut Tauhid Dan ada Sabi'ah Musyrik Dan daerah Haran Merupakan tempat kerajaan mereka Sebelum Al-Masih Mereka memiliki kitab Tulisan-tulisan Dan artikel Di Bagdad Ada banyak pengalutnya Di antara mereka Menulis beberapa karya Ia menurut Sabi'ah Berpuasa Ramadan Seperti kaum muslimin Dan mayoritas mereka Orang-orang filsafat Karena itulah Sabi'in yang dijamin surga Sebelum adanya Rasulullah S.A.W Adalah mereka yang beriman kepada Allah Hari akhir Dan beramal salih Sementara setelah Nabi Muhammad S.A.W Diutus Semua manusia wajib Menjadi mengikut beliau Tanpa kecuali Allahuakbar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati